Intro Episode 14 Babylonia Kuno Keikaisaran Babylonia atau negeri Babylonia merupakan suatu daerah atau sebuah negara kebudayaan purba yang menuturkan bahasa Akkadia Lokasinya berada di kawasan tengah selatan Mesopotamia Sekarang tempat ini kita kenal dengan negara Irak dan Suriah Di zaman kerajaan Akkadia, Babylonia hanyalah sebuah kota kecil yang berada di bawah kekuasaan Akkadia Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan ini mulai membesar di zaman Sin Mubalit Dan pada puncaknya, ialah di zaman Hamurabi, putra dari Sin Mubalit Menurut sejarahnya, kerajaan Babylonia lama ini mulai berdiri setelah kerajaan dinasti Ur ketiga runtuh Oleh serangan bangsa elam Tidak lama setelah peristiwa itu terjadi, maka muncullah tiga kerajaan baru di Mesopotamia Selatan Di antaranya ialah kerajaan Isin, kerajaan Larsa, dan juga kerajaan Babylonia Di ujung masa kekuasaan kerajaan dinasti Ur ketiga Orang-orang Amori atau suku Amori yang dipimpin oleh semua bum Membeli sebidang tanah di daerah kota Babylonia pada sekitaran tahun 1831 sebelum masehi Menurut hitungan kronologi singkat Pada masa itu, kota Babylonia masih dikuasai oleh kerajaan Kazalu Oleh karena itulah, semua bum pada saat itu belum berani untuk mendeklarasikan dirinya sebagai raja Karena kekuatan militernya pada masa itu masih belum memadai Setelah pembelian tanah tersebut, semakin hari Orang-orang Amori mulai ramai dan tinggal di kota Babylonia Lebih kurang hanya 109 tahun kemudian Setelah runtuhnya kerajaan Ur ketiga Tepatnya sekitar tahun 1831 sebelum masehi Lalu, orang-orang bangsa Amori yang dipimpin oleh semua bum Mulai mengembangkan Babylonia Setahun kemudian Tepatnya pada tahun 1830 sebelum masehi Setahun setelah membeli tanah di Babylonia Semua bum berhasil mendirikan kerajaan Babylonia kuno Sekaligus menjadikannya sebagai raja Babylonia pertama Yang menjabat dari tahun 1830 hingga 1819 sebelum masehi Kerajaan Babylonia sering terlibat persaingan dengan kerajaan utara Yaitu Assyria Dan kerajaan timur Yaitu kerajaan Elam Sama seperti kerajaan Assyria Kerajaan Babylonia juga melestarikan tulisan Akkadia Atau bahasa masyarakat peribumi Untuk urusan-urusan resmi ke pemerintahan Meskipun sebenarnya raja-raja dan para pendiri Babylonia adalah orang Amori Penultur bahasa rumpun Semit Barat Laut Selain melestarikan bahasa Akkadia Bangsa Babylonia juga melestarikan bahasa Sumeria Untuk urusan-urusan khusus keagamaan Hal ini juga sama dengan kerajaan Assyria Yang menjadi penguasa di Mesopotamia Utara Dalam hal berbudaya dan adat istiadat Masyarakat Babylonia masih tak bisa lepas dari perpaduan budaya Akkadia dan Sumeria Keagamaan Babylonia Orang Babylonia menganut kepercayaan politeisme Sistem kepercayaan bangsa Babylonia ini tidak jauh bedanya dengan bangsa Sumeria Masyarakat Babylonia atau bangsa Amori Percaya bahwa beragam peristiwa alam dan nasib Manusia sudah digariskan oleh Dewa Atwi Kepercayaan orang-orang Amori ini merupakan gabungan dari pengamatan ilmiah terhadap alam semesta dan cuaca Dewa Dewi yang disembah orang Babylonia Sama dengan bangsa Sumeria Hanya saja nama sebutan Dewa mereka berbeda Nama Dewa orang Babylonia adalah Dewa Marduk Mereka percaya bahwa Dewa Marduk ini adalah Dewa yang melindungi kota dan kerajaan mereka Kerajaan Babylonia dibangun, dikontrol, dan dikuasai oleh suku-suku Amori Mengenai detail dari asal-usul mereka sulit diketahui Karena catatan sejarah dari periode Semuabum hingga Sinmubalit sangat minim sekali Di samping itu, kondisi alam yang topografi di Babylon Dengan permukaan udaranya yang tinggi Membuat sisa-sisa jejak sejarah di sana menjadi tidak utuh Sehingga menyulitkan para ilmuwan Catatan sejarah tentang kerajaan Babylonia Mulai dan paling banyak ditemukan Ialah sejak masa periode Raja Hammurabi Putra dari Sinmubalit Jadi, maka tak heran Jika sejarah kerajaan Babylonia lama ini Paling banyak menerangkan tentang Raja Hammurabi dan juga Raja-Raja setelahnya Dibandingkan dengan Raja-Raja yang pernah berkuasa sebelumnya Di era Semuabum, Raja pertama yang memimpin Babylonia Ia diketahui telah berupaya memperluaskan wilayah Babylonia Dari upaya tersebut Akhirnya, ia berhasil menaklukkan kota Dilbat dan Kis Penggantinya adalah Semualail Ia berhasil menyelesaikan pembangunan tembok Yang mengelilingi kota Babylonia Yang sebelumnya telah dibangun oleh Raja Semuabum Selain itu, Raja Semualail ini Juga berhasil mengalahkan pemberontakan yang tersebar di kota Kis Dan berhasil menghancurkan suku Kazalu Selain itu, ia juga diketahui sempat menguasai kota Nipur Meskipun tidak bertahan lama Di periode selanjutnya, Babylonia dipimpin oleh Raja Sabiung Apil Sin dan juga Sinmubalit Menurut beberapa sumber, tiga Raja tersebut diketahui hanya menjaga wilayah-wilayah yang telah berhasil mereka taklukkan Dan juga memperkuat tembok kota Serta mulai membangun kanal untuk pertanian Pada tahun yang ke-13 Sinmubalit menjadi Raja Babylonia diserang oleh pasukan Ur Akan tetapi, Sinmubalit berhasil menepis serangan tersebut Dan kemudian mengusir pasukan Ur dari Babylonia Hanya 4 tahun setelah penyerangan tersebut Sinmubalit berhasil menaklukkan kota Isin Namun 3 tahun kemudian Sinmubalit berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Larsa Yang kala itu dipimpin oleh Rim Sin I Setelah itu, Sinmubalit kemudian menyerahkan tahta Kerajaan Babylonia kepada putranya Yaitu Hammurabi Sebelum Hammurabi naik tahta menjadi Raja Babylonia Diketahui bahwa Kerajaan Babylonia saat itu Masih tergolong kecil dan hanya mampu menguasai beberapa wilayah saja Di antaranya ialah Kota Dilbat, Kota Kis, Isin, Nipur, dan juga Borsipa Akan tetapi, setelah Hammurabi naik tahta menggantikan posisi ayahnya Kekuatan militer bangsa Babylonia pun meningkat drastis Hammurabi berhasil memperkuat militernya Dan menaklukkan kota-kota kecil yang berada di sekitar Sehingga wilayah Kerajaan Babylonia menjadi semakin meluas dan membesar Akan tetapi, meskipun Babylonia kala itu sudah mulai menampakkan taringnya Namun, Babylon masih belum mampu menjadi daerah yang penting di Mesopotamia Pengebabilon masih kalah dari Kerajaan Assyria Yang dipimpin oleh Samsi Adat I Dan Kerajaan Larsa yang dipimpin oleh Rim Sin I Serta Kerajaan Elam di Timur Menyadari akan kelemahan tersebut Maka Hammurabi pun segera melakukan sebuah pembaruan besar untuk negaranya Hammurabi mulai memperkuat dirinya secara politik Kemudian memulai serangkaian proyek dan infrastruktur secara besar-besaran Dia membangun kuil, lumbung istana, membangun jembatan untuk melintasi sungai Efrat Dan mengembangkan kedua sisi sungai Menggali saluran irigasi Dan juga melindungi lahan pertanian dari banjir Proyek besar ini berlangsung selama bertahun-tahun Sampailah pada tahun yang ke-13 Hammurabi menjabat sebagai raja Barulah semuanya berubah Semua usaha dan persiapannya itu telah membuahkan hasil Babylonia kini telah menjadi lebih kuat dan siap Hammurabi mulai mengambil langkah dan sikap untuk menjadikan Babylonia sebagai pusat kekuatan terbesar di Mesopotamia Menurut sejarawan Wilduran Dalam bukunya yang berjudul The Story of Civilization Hammurabi berkata Tepian di kedua sisi sungai telah saya ubah menjadi lahan pertanian Aku menimbun tumpukan gandum Aku menyediakan air yang tiada habisnya untuk tanah Orang-orang yang terpencar-pencar aku kumpulkan Dengan padang rumput dan air Aku sediakan bagi mereka Aku mengembalakan mereka dengan berlimpah Dan menempatkan mereka di tempat tinggal yang damai Di sebelah timur Mesopotamia terdapat sebuah kerajaan besar Yaitu Kerajaan Lam Kerajaan ini diceritakan secara rutin Datang melintasi jalur dagang pegunungan Zagros Untuk menyerbu dan mengambil upeti ke negara-negara kecil di Mesopotamia Selatan Sampailah pada suatu ketika Kerajaan Lam yang kejam ini Kembali datang menyerang Mesopotamia Selatan Kali ini mereka datang untuk melakukan ekspansi dan penaklukan Mereka menghancurkan Kerajaan Esunna Dan sejumlah kota-kota kecil yang berada di sekitarnya Setelah penyerbuan tersebut Kerajaan Lam mulai menargetkan Kerajaan Babylonia dan Kerajaan Larsa Menyikapi hal tersebut Hammurabi tidak mau tinggal diam Ia segera membuat aliansi dengan Kerajaan Larsa Untuk menghancurkan Bangsa Lam Saat hari itu tiba Akhirnya Kerajaan Lam berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Babylonia Yang beraliansi dengan Kerajaan Larsa Akan tetapi Hammurabi kecewa Karena saat pertempuran itu terjadi Kerajaan Larsa tidak memberikan peran dan bantuan yang optimal Melainkan hanya sedikit saja Hal itulah yang kemudian membuat Hammurabi menjadi geram Pada tahun itu juga Hammurabi mengguncang tanah Mesopotamia Ia berhasil menaklukkan Kerajaan Larsa Yang mengasai Delta Sungai Yang kala itu dipimpin oleh Raja Rimsin I Pada sekitaran tahun 1715 sebelum masehi Dengan demikian Maka kota-kota yang berada di bawah kekuasaan Larsa pun Juga ikut jatuh ke tangannya Kota-kota tersebut ialah kota Nipur Uruk, Ur dan juga Isin Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi Hammurabi Sebagai penguasa yang hampir mengasai seluruh wilayah di Mesopotamia Selatan Selanjutnya Pada tahun 1697 sebelum masehi Hammurabi berhasil menaklukkan Kerajaan Esnuna Yang muasai hulu Sungai Tigris Kerajaan Esnuna ini terletak di Lembah Diala Sebelah timur Laut Sumeria Hammurabi kemudian memanfaatkan jalur perdagangan kota Esnuna Yang sudah maju ini Untuk meningkatkan ekonomi Kerajaan Babylonia Tidak lama setelah itu Pasukan Hammurabi berhasil Merbut Kota Mari Walaupun banyak sejarawan kita yang mengatakan Bahwa penaklukan Kota Mari ini Adalah penyerahan diri tanpa konflik Atas keberhasilan ini Maka seluruh wilayah Mesopotamia Selatan Dinyatakan jatuh dan tunduk Di bawah kekuasaan Kerajaan Babylonia Kini Hammurabi mulai mengalihkan perhatiannya ke utara Setelah penaklukan di Mesopotamia Selatan selesai Hammurabi mulai bergerak ke Mesopotamia Utara Dalam catatan sejarah diceritakan bahwa Hammurabi terlibat perang panjang dengan Ismedagan I Yang memimpin kerajaan terbesar di utara kala itu Yaitu Kerajaan Assyria Dalam peperangan yang berkepanjangan ini Kedua belah pihak saling membuat aliansi Dengan kerajaan-kerajaan kecil Untuk memperkuat kekuatan mereka masing-masing Peperangan ini berlangsung begitu lama Dan berakhir dengan kemenangan Hammurabi Raja Ismedagan I kalah Tak lama setelah itu kemudian meninggal Atas kekalahan tersebut Maka Mut Askur Raja Assyria berikutnya yang berkuasa Terpaksa harus membayar upeti kepada Hammurabi Dengan demikian Maka Hammurabi dinobatkan Sebagai raja yang merhasil mempersatukan seluruh Mesopotamia Hammurabi atau Hammurabi Adalah seorang raja besar di Kerajaan Babylonia Bahkan juga dianggap sebagai dewa di Kerajaan Babylonia kuno Disamping dikenal sebagai seorang raja yang baik Dan membawa keadilan Hammurabi juga dikenal sebagai seorang raja yang pintar dan licik Ia menggunakan berbagai cara Untuk menaklukkan musuhnya Jika musuhnya susah ditak Maka Hammurabi segera membendung air sungai Agar musuhnya itu menjadi kelaparan dan kehausan Atau secara tiba-tiba melepaskan bendungan Sehingga membuat wilayah musuhnya menjadi hancur Dan diterpa banjir besar Dengan demikian Akhirnya para musuh-musuhnya itu pun Memilih untuk menyerah Kode Hukum Hammurabi Salah satu peninggalan Hammurabi yang paling terkenal Ialah kode hukumnya Kode hukum Hammurabi yang rumit ini Mencangkup tentang ketentuan hukum yang menjamin keamanan dan keadilan bagi masyarakatnya Pada tahun 1901 Seorang arkeolog asal Swiss Gustave D'Acquire Berhasil menemukan undang-undang Hammurabi Di situs sejarah susah Huzestan, Iran Para peneliti percaya Bahwa undang-undang ini Merupakan salah satu Prasasti hukum yang tertua di dunia Berdasarkan dari situs Encyclopedia Britannica Menyebutkan Hukum Hammurabi Berisi 282 kasus hukum Yang meliputi ketentuan ekonomi Atau harga Tarif perdagangan Dan niaga Hukum keluarga Mencangkup perkawinan dan perceraian Dan hukum pidana Mencangkup penyerangan dan pencurian Serta hukum perdata Mencangkup perbudakan dan hutang Salah satu hukum Hammurabi yang keras Adalah hukum yang mengatur tentang si penuduh Dan yang tertuduh Jika seseorang menuduh saudaranya Tentang sebuah kejahatan Maka si penuduh itu Harus menyiapkan segala bukti Yang jelas dan kuat Jika si penuduh tidak dapat Membuktikan tuduhannya itu Maka si penuduh tersebut Akan dihukum mati Ada begitu panjang penjelasan Mengenai isi dari kode hukum Hammurabi Dan tentunya Kita tidak akan membahas semuanya Karena untuk menjelaskan semua itu Akan menyita waktu yang cukup panjang Ayo kita kembali ke periode selanjutnya Keruntuhan Babylonia Kuno Setelah berkuasa lebih kurang 42 tahun Hammurabi kemudian digantikan oleh putranya Yaitu Samsu Iluna Pada sekitaran tahun 1686 sebelum masehi Setelah kematian Hammurabi Kekuatan dan pengaruh Kerajaan Babylonia Mulai menurun tajam Hal ini dikarenakan Tidak ada pemimpin yang cakep Dalam memimpin kerajaan Babylonia Hingga sampai ke periode raja terakhir Yaitu Raja Samsu di Tanah Yang memerintah dari tahun 1562 Hingga 1531 sebelum masehi Di masa pemerintahan Samsu Iluna Orang barbar suku Kasit Mulai menjadikan rezim di Babylonia Pada sekitaran tahun 1668 sebelum masehi Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya Setelah kematian Hammurabi Kekuatan Babylonia melemah dan turun drastis Negara menghadapi degradasi besar Dan juga bangkrut Hanya tinggal menunggu waktu Maka Kerajaan raksasa ini Akan segera menemui hari kejatuhannya Di akhir masa jabatan Samsu di Tanah Sekitar tahun 1531 sebelum masehi Bangsa Babylonia Bangsa Babylonia tiba-tiba diserang oleh bangsa Hed Yang mencoba untuk melakukan ekspansi keluar daerah Anatolia Bangsa Hed ini dipimpin oleh Raja Mursili I Dalam penyerangan tersebut patung Dewa Marduk yang tersimpan di kuil besar Babylonia Yaitu kuil Esagila juga dirampas oleh mereka Serangan tersebut membuat kerajaan Babylonia yang sudah rapuh ini pun kemudian menjadi runtuh Dengan demikian maka berakhirlah kerajaan Babylonia pertama Peninggalan kerajaan Babylonia kuno Hukum Hammurabi Reruntuhan Babylonia Reruntuhan ini menjadi situs warisan dunia budaya UNESCO Lokasinya sekitar 94 km dari barat daya Baghdad, Irak Astrologi dan Zodiac Kuil Marduk Sampai jumpa di episode selanjutnya